selamat menikmati jadi di video kali ini mengisi kegabutan gue yang hakiki dan gue apa namanya lagi masih ada punya waktu senggang jadi gue pengen bikin konten lagi nah kemarin itu gue jadi ceritanya ngeliat-ngeliat tiktok tiktok kan banyak tuh sekarang ya aduh lagi rame kontennya juga banyak nah kali ini khususnya di video gue kali ini gue bakalan coba bikin video reaction tiktok tapi yang berkaitan sama thrifting jadi ntar gue coba apa ya buka videonya satu-satu kebetulan gue udah nyiapin beberapa ya gak banyak ada sekitaran 5-6 video kalau gak salah ya 5-6 video ini udah gue iniin ntar gue pengen apa namanya kasih reaksi aja reaction reaksi oke udah pada lama-lama langsung aja kita langsung menuju video yang pertama ya oke nih oke video yang pertama oke oh dia bongkar bal nih cewek sian banget senang deh kan awalnya terus apa nih oh ternyata ditipu seller yang bisa gejol sekitar 20% aja nah nih oke gue kasih ini aneh dulu ya apa namanya gue mau nanggapin nih jadi yang ada di video ini terkait video ini itu sebenernya dia bukan ditipu ya jadi kayak yang gue liat ini dia buka satu bal segel ya dari belif gak tau nih kronek apa hoodie ya kan situ kodenya gak terlalu jelas ini kemungkinan dia zong kan makanya itu dia tadi di video-video gue awal itu gue dijelasin buat kalian yang pengen apa namanya usaha drift itu jangan langsung buka bal jadi kayak begini nih komposisinya gak jelas jadi isi kan isinya random mungkin isinya misalkan katakan nah ini kronek ya itu sekitar 200 piece terus yang bisa keolah mungkin sedikit yang brandednya udah kalau dia begini bagaimana mau gak mau ya harus dijualin juga semua diolah ya kan sekasian juga ini bucah ya set sekasian juga bucah oke next ya video berikutnya kita next oke nah ini si bang jenal nih dari ekstel kemaren jual kaos nih jual kaos 36 juta snoop dog oke ya nah itu dia tadi si kang jenal abis ngejual ngejual apa namanya kaos snoop dog beberapa waktu lalu itu laku sama seller luar kalau gak salah tuh disitu di videonya ada 36 juta ya kan itu jatohnya udah lebih ke art sih soalnya udah ada yang berani dengan harga segitu kacau sih rejeki rejekian oke next ya next next video oke buka bal rajut bal rajut tuh dapetnya barang cewek kebanyakan nih kalau bal rajut gue sendiri sih belum pernah buka bal rajut basic basic tuh dapetnya A&M Uniqlo Zara gitu-gitu asik nih asik nah itu kalau buat cewek sih biasanya di sopi rame tuh kalau lu pengen apa namanya buat jualan lagi di sopi barang-barang cewek lumayan tapi ingat kalau misalkan beli balan kayak begini udah abis disortir itu dirapin lagi paling gak dilicinin lagi deh terus di packaging rapih segala macem harganya pasti naik lagi kayak baru oke next ya lanjut oh nih bocah belanja di Senin belanja di Senin oh dapet oh dapet dapet kaos apa itu oh monster ini monster ini sama kodora 70 ribu murah seli oke oke next ya lanjut lagi ini dia bongkar bal daimek bongkar bal daimek kayaknya celana cino ya katanya si jong tapi gak jong-jong banget tuh kalau celana cino biasanya isinya antara 150 sampai 200 piece itu dikis masih dapet dikis unico gitu banyak oke next ya next lagi nih oh dia abis mulung nih abis mulung tuh kresen-kresen nah iya nih cakep nah itu dia nih kalau misalkan kalian baru mulai emang lebih enaknya sih kalian mulung nih kayak begini dari toko satu ke toko lain jadi kalian emang apa namanya bisa mastiin bener-bener sama barangnya gitu gak gak kayak dibal kalau dibal kan random ya kan udah gitu dicuci lagi terus diolah lah ibarat kata ya kan cakep nih kayak begini tuh sejualin ya kan udah kali ya segitu aja dulu ya video gue ini mah untuk mengisi kegabutan gue aja ntar kalau gue lagi sempet gue coba bikin video-video lain lagi ya yang di apa mau di tiktok kek atau di money deh pokoknya gitu aja dulu dari gue deh gue cabut ya ciao ciao itu mati udah mati